Anda masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Bandung, Raya Malam. Pemindesa, peredaran ribuan liter minuman keras jenis tuak di Kabupaten Bandung digagakan sejumlah anggota TNI pada sasa malam. Aparat mencurigai keberadaan mobil box yang melintas dari arah Ciancur di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, karena saat diberhentikan tercium aroma menyengat miras. Sembilan anggota TNI dari Komando Resimen atau KOREM 062 Taruman Negara Garut berhasil menggagalkan peredaran ribuan miras jenis tuak di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Karena tempat kejadian perkara atau TKP berada di Kabupaten Bandung, seluruh barang bukti diserahkan ke Kodim 0609 yang membawahi dua wilayah, yaitu Kabupaten Bandung dan Cimahi. Dari hasil penyelidikan, miras tersebut awalnya dibawa dari Sukabumi dan akan diedarkan di Kabupaten Bandung. Namun selasa malam, kendaraan yang dikemudikan Sugandi dihentikan sembilan anggota Intel KOREM Taruman Negara yang sedang bertugas di wilayah Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Mobil box yang berisikan tiga penumpang termasuk sopir dan dua kernet terpaksa dihentikan karena tercium aroma menyengat miras saat melintas. Miras jenis tuak itu dikemas menggunakan jerigen berukuran masing-masing 30 liter dan dipesan setiap bulan oleh pelanggan berinisial SM, warga Gading Tutuka Soreyang. Kalau rencananya menurut pengakuan dari yang membawa, ini dari sana dibawa buat di taruh di gudang, nanti disebarkan di wilayah Kabupaten Bandung. Barangnya dari mana, Pak? Ini barangnya itu dari Tegabula, Cukup Bumi. Sang sopir masih diperiksa intensif karena mengaku hanya disuruh mengantar miras ke pelanggan yang dituju. Namun seluruh barang bukti miras dan sopir diserahkan ke aparat Polres Bandung dan Satpo PP Kabupaten Bandung untuk diproses. Kabupaten Bandung memang menjadi tujuan utama pengiriman miras dari berbagai daerah. Selain itu, Kabupaten Bandung merupakan wilayah serawan peredaran miras di Jawa Barat. Bahkan beberapa waktu lalu, puluhan korban jiwa melayang akibat miras oplosan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!